Kementerian Sosial mulai menghitung jumlah kerugian akibat bergempa bumi yang mengguncang daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Sabtu lalu. Sementara itu terkait kebutuhan logistik dan dapur umum, Mensos Kofifah memastikan cadangan stok khususnya beras masih aman. Di setelah-setelah kunjungannya ke Panti Sosial Bina Daksa di Sumatera Utara, Mensos Kofifah menjelaskan, telah mengirimkan dua tim dari Kemensos dan BNPB untuk mendata total kerugian gempa di Maluku Utara dan Menado. Selain itu, sejumlah kebutuhan pangan, tenda penampungan matras telah disiapkan untuk para korban gempa. Guna mengantisipasi adanya bencana susulan, Mensos juga menjagakan tagana atau tarunasiaga bencana, PMI dan BNPB untuk membantu warga. Sampai dengan terakhir, Alhamdulillah saya belum mendapat laporan kalau ada korban jiwa, mudah-mudahan tidak ada. Jadi tadi malam, itu sudah dikirim dua tim dari Kemensos dan BNPB. Mereka satu ke Ternate, satu ke Menado. Karena yang pusat gempanya kan dekat Jailulu, jadi dekat Bitung sama dekat Ternate.